Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bimasatria NIM19249 Di video kali ini saya akan membuat video praktek Mata kuliah praktika mikpah Program studi saya yaitu PGSD Dengan dosen Ibu Dini Mayilvi MPD Di video kali ini saya akan membuat video Transputasi air pada tumbuhan pacar air Nah langsung saja masuk ke videonya Inilah alat dan bahan yang saya gunakan Untuk membuat video transportasi air Pada tanaman pacar air Nah jadi inilah bahannya Yang pertama yaitu disini ada tumbuhan pacar air Nah ini tumbuhan pacar airnya dilengkapi dengan akar Batang dan juga daun Nah selanjutnya disini saya mempunyai Bewarna makanan Nah selanjutnya juga menyediakan Botol plastik Dan air Nah jadi disini Saya akan Mempraktikkannya Atau membuktikan Apakah Air ini bisa Menyerap Ke seluruh permukaan Tanaman cacar air Nah mari kita buktikan saja langsung ke videonya Nah untuk langkah pertama yaitu kita akan Memasukkan air Kedalam Botol plastik Sesukupnya saja Lalu kita tuangkan sedikit ke warna Makanan Nah cukup Lalu kita aduk Selanjutnya kita masukkan Sepacar air Kedalam Botol plastik yang sudah diwarnai dengan Bewarna makanan Nah kita tunggu Beberapa waktu Nanti Saya akan Menyampaikan Bagaimana reaksi Pada tanaman Pacar air ini Inilah hasil Selama 15 menit Proses Transputasi airnya Belum Seberapa Atau Semua sekali Belum Mempengaruhi Tanaman Pacar airnya Oke kita tunggu lagi Selama Satu jam Setelah menunggu Selama satu jam Dan inilah Hasil pengamatan Transportasi air Pada tanaman Pacar air Nah untuk Perubahan yang dialami Pada tanaman ini Yaitu yang pertama Pada bagian akar Sudah berwarna merah Dan pada bagian batang Sudah Nampak pengaruhnya Dan sudah memiliki Atau sudah Berwarna merah Dan Pada daun Masih Kurang Zat Zat Airnya Naik ke atas Jadi Hanya Begini Hasil pengamatan Yang Didapatkan Dari Praktik ini Nah Untuk Hasil pengamatan Yang lebih jelas Kami akan Membuatnya Dengan dokumentasi Nah berikut Dokumentasi Yang kami dapatkan Dari hasil Uji coba Transportasi air Pada Tumbuhan pacar air Hasil pengamatan Praktikum 4 Mengenai Transportasi air Pada tanaman pacar air Pada bagian akar Warna asal putih kemerahan Warna akar setelah dicelup selama 15 menit Terlihat akar sudah mulai berwarna kemerahan Tetapi sedikit berwarna keputihan Dalam artian akar belum menyeluruh Berwarna merah Warna akar setelah dicelup selama 1 jam Sudah terjadi perubahan warna kemerahan Pada keseluruhan akar Pada bagian batang Warna asal batang itu hijau keputihan Warna batang setelah dicelup selama 15 menit Belum ada perubahan pada batang Setelah dicelup selama 1 jam Warna pada batang sudah mulai berwarna kemerahan Selanjutnya pada bagian daun Warna asal daun hijau Setelah dicelup selama 15 menit Masih tetap berwarna hijau Dan setelah dicelup selama 1 jam Masih kehijauan Selanjutnya pada bagian bunga Warna asal pada bunga yaitu pink muda Warna bunga setelah dicelup selama 15 menit Masih tetap pink muda Dan setelah dicelup selama 1 jam Masih juga tetap berwarna pink muda Dan inilah hasil pengamatan yang saya dapatkan Di video praktek Pratikum IPA kali ini Dan terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa Saksikan video selanjutnya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh